Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di pembelajaran tematik kelas 5 MP Istiqamah Sambas Purbalingga Pada kesempatan di pagi hari ini Kita akan mempelajari tematik ya Masuk ke tema 5 Nah bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Dan bahas semuanya dalam keadaan sehat ya Anak-anak yang soleh dan solehah Sebelum kita memulai pembelajaran Mari kita awali dengan membaca bismillah bersama Bismillahirrohmanirrohim Pada kesempatan pagi ini Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah Menggali manfaat persatuan dan kesatuan Untuk membangun kerukunan hidup Tujuan dari kalian mempelajari video ini adalah Kalian nanti dapat memahami sejarah peristiwa Sumpah Pemuda Kemudian dapat mengetahui cara mempertahankan kesatuan dan kesatuan Dan juga nanti anak-anak yang soleh dan solehah dapat menghafalkan isi dari Sumpah Pemuda Nah langsung saja kita ke materinya ya Anak-anak apakah kalian tahu peristiwa Sumpah Pemuda itu peristiwa apa ya Jadi Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia Peristiwa ini menyadarkan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah Nah kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia untuk mengambil tindakan patriotisme Jadi anak-anak bangsa Indonesia itu pernah dijajah selama ratusan tahun oleh bangsa lain Nah selama penjajahan banyak rakyat yang menderita dan juga sengsara Nah penderitaan rakyat Indonesia ini mendorong para pemuda untuk melakukan perlawanan kepada penjajah ya Dengan mengambil tindakan-tindakan patriotisme Mereka itu juga mendirikan organisasi-organisasi pergerakan untuk kemerdekakan bangsa Indonesia dari belenggu penjajah Salah satu organisasi yang didirikan pemuda Indonesia adalah Budi Utomo Jadi Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 Nah organisasi ini berdiri berdasarkan pemikiran seseorang dari lulusan Stovia Stovia itu merupakan sekolah dokter Jawa pada zaman dahulu Nah ini berdasarkan pemikiran dari dokter Wahidin Sudiro Husodo Nah beliau ini memikirkan ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia Dari perjuangan fisik berubah menjadi perjuangan melalui pendidikan Nah ide yang menarik ini kemudian didengar oleh dokter Sutomo Dokter Sutomo juga merupakan lulusan Stovia sekolah dokter Jawa pada saat itu Kemudian dokter Sutomo tergugah dan akhirnya mendirikan satu organisasi pemuda modern yang bernama Budi Utomo Nah perjuangan dokter Wahidin Sudiro Husodo dan dokter Sutomo ini adalah Berusaha untuk membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia yang kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku ya Mereka mendirikan Budi Utomo dengan tujuan itu Kemudian keberadaan Budi Utomo ini telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional ya Atau lebih sering kita dengar kebangkitan nasional Jadi sampai saat ini ya setiap tanggal 20 Mei itu diperingati sebagai hari kebangkitan nasional Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ini juga ditandai dengan peristiwa sumpah pemuda Nah peristiwa sumpah pemuda Pada kenyataannya namun ya semangat persatuan dan kesatuan itu selalu mendapatkan tantangan Nah tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing dan juga perlawanan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan bangsa Nah dari ini untuk melawan kekuatan asing kemudian muncullah perlawanan-perlawanan masyarakat dari segala penjuru Indonesia Yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani Nah salah satunya disini ada Jenderal Sudirman dan Bungtomo Mereka itu melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan bangsa dan berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia Ya yang waktu itu sudah diprogramasikan pada tahun 1945 Kemudian ada lagi tokoh yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid Yang merupakan presiden keempat Indonesia Nah beliau ini berjuang untuk membantu ya membantu mengupayakan perdamaian dalam mengatasi perpecahan-perpecahan yang ada di Indonesia Nah perpecahan ini ditandai dengan adanya muncul ya muncul gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang ada di Aceh Kemudian gerakan organisasi Papua Merdeka atau GOPM yang ada di Papua Mereka ini ingin memisahkan diri dari Indonesia Mengapa begitu? Karena mereka itu merasa tidak pernah dijajah oleh Belanda, Jepang maupun oleh Inggris ya Jadi mereka itu merasa daerahnya mereka itu daerah yang merdeka karena tidak pernah dijajah oleh para penjajah Nah disini para penjajah Belanda ketika organisasi-organisasi bermunculan ya selain Budi Utomo juga banyak organisasi-organisasi lain yang ada di Indonesia yang ketika itu juga berdiri ya Jadi disini penjajah Belanda itu sangat melarang melakukan kegiatan organisasi-organisasi Karena para penjajah itu juga takut nanti warga-warga Indonesia melawan mereka ya sehingga Indonesia bisa merdeka Jadi para penjajah itu melarang kegiatan organisasi Namun disini para pemuda dari berbagai penjuru itu datang ke Jakarta mengadakan Kongres Pemuda Nah jadi para pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda itu mengharapkan adanya persatuan nasional di kalangan para pemuda Mereka menginginkan agar organisasi-organisasi yang ada melebur menjadi satu perkumpulan nasional Sehingga pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 itu diadakan rapat besar pemuda Indonesia ya yang dikenal dengan nama Kongres Pemuda I Nah disini Kongres Pemuda I dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi-organisasi para pemuda ya Salah satunya ada organisasi Jong Java, Jong Sumatern Bond, Jong Ambon, kemudian Jong Islamiten dan ada Jong Batak Bond Nah disini organisasi-organisasi para pemuda itu berkumpul mengadakan Kongres Pemuda I Tujuan dari adanya Kongres Pemuda I ini yaitu untuk memajukan paham persatuan dan kebangsaan Kemudian untuk mempererat hubungan antara semua perkumpulan kebangsaan Nah kemudian menindaklanjuti dari Kongres I kemudian pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 ini diadakan Kongres Pemuda II Kongres Pemuda II ini dihadiri oleh sekitar 750 peserta utusan dari berbagai organisasi pemuda Ya ada tadi ada Jong Java, Jong Sumatern Bond, Jong Batak Bond, dan John Ambon Dan juga masih banyak organisasi-organisasi yang lainnya Kongres dipenuhi gelora semangat persatuan nasional Ya disini diadakan Kongres Pemuda II Nah Kongres Pemuda II ini juga merupakan momen penting ya Karena disini lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan oleh W. Rudolf Supratman Atau yang lebih kalian kenal sebagai W. R. Supratman Jadi pada Kongres II ini W. R. Supratman yang seorang wartawan itu membawakan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya Beliau membawakan lagu ciptaannya dengan gesekan biola Nah peserta yang rapat itu terpukau mendengar lagu itu Nah disinilah lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan Nah pada tanggal 28 Oktober pula kita biasa memperingati sebagai hari Sumpah Pemuda Nah kemarin sudah kita memperingati bersama ya pada tanggal 28 Oktober Nah disini Kongres Pemuda II itu menghasilkan keputusan yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia Yaitu ada janji, janji-janji para pemuda Disini Sumpah merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajah Berikut isi dari Sumpah Pemuda Yang pertama kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia Kedua kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia Nah sebagai warga negara yang baik kita juga harus dapat mengetahui ya isi dari Sumpah Pemuda Sain mengetahui kita juga harus menghafalkan isi dari Sumpah Pemuda Agar apa? Agar sikap nasionalisme kita tumbuh ya Kita dapat menghargai para pahlawan yang sudah gugur mendahuli kita Yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Nah sebagai generasi penerus bangsa kita juga harus meneruskan perjuangan para pejuang Dengan mempertahankan persatuan dan kesatuan Disini juga Sumpah Pemuda ini merupakan menginspirasi seluruh rakyat lapisan masyarakat Indonesia Terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan Nah ya tadi juga sebagai generasi penerus kita juga harus menjaga persatuan dan kesatuan Kira-kira bagaimana ya cara mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam lingkungan kita Yang pertama ada belajar dengan rajin Nah sebagai siswa yang baik kalian juga harus belajar dengan rajin Kemudian saling menghormati dan menghargai antar sesama Aktif dalam kegiatan sosial Kemudian menyelesaikan masalah dengan bermusyawara Banyak lagi cara-cara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan ya Contohnya kalau di sekolah kita harus saling menghargai antar teman Tidak bertengkar ya Kemudian kita membantu teman yang sedang kesusahan Itu juga merupakan cara mempertahankan persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan sekolah Nah anak-anak yang soleh dan soleha Tadi kita sudah mempelajari Sejarah dari peristiwa sumpah pemuda Kemudian kita juga sudah mengetahui isi dari sumpah pemuda Sekarang kita evaluasi ya Hafalkan isi sumpah pemuda Kemudian kirimkan hafalan melalui voice mode ke guru mapel tematik Jangan lupa ya Sertakan nama lengkap, kelas dan juga nomor absen Jadi nanti ketika kalian tidak menyertakan nama lengkap, kelas dan nomor absen Bapak ibu guru akan kesulitan untuk menilai Jadi jangan lupa untuk menyertakan nama lengkap, kelas dan juga nomor absen Nah anak-anakku yang soleh dan soleha Jangan lupa kalian nanti pelajari tema 5, subtema 2 yang ada di buku tematik ya Kalian baca dan kalian pelajari Sekian dari ibu guru Jangan lupa anak-anakku yang soleh dan soleha Untuk tetap melaksanakan sholat di mewaktu Kemudian merojah Al-Quran Terima kasih atas perhatiannya Tugur akhiri ya Dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh